musik 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 oke balik lagi dengan saya di tutorial Sony Vegas Pro 11 kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk membuat efek 3D seperti apa saya contohkan dulu 3D untuk teks seperti ini musik musik oke sudah lihat tadi ya jadi ada teks itu seakan dia berputar tapi sebenarnya itu 2 dimensi yang seolah-olah jadi 3 dimensi pokoknya seperti itulah di Sony Vegas Pro ini ada fasilitas 3D tapi bukan 3D yang sesungguhnya cuma efek aja oke langsung aja deh klik kanan insert video track 3 kali atau ctrl shift view kita buat 3 3 track seperti ini untuk pertama klik kanan insert text media misalnya saya contohkan disini oke nama saya setelah setelah tulis nama klik disini ada overlays kita rubahnya kita klik pilihnya yang grid nah disini ada kotak-kotak oke grid ini untuk membantu kita menentukan dimana titik tengahnya ini teksnya saya kecilkan dulu sedikit oke kira 30 ini teksnya bisa lupa apa aja ya tentukan disini misalnya ini saya letakkan di tengah sini biar bagus saya ganti yang tebal aja ya oke lalu kita tentukan titik tengahnya caranya gini aja hitung aja yang gampangnya gini kita hitung ke dergi ke kanan ini ada 10 kotak untuk garisnya antaranya berarti disini 5 dan 5 kita tarik di tengah sini oke lalu kita berkira-kira aja mau taruh dimana di tengah sini ini untuk gampangnya aja contoh aja oke satu disini kita taruh paling atas ya kalau sudah kita taruh paling atas nah lalu kita copy paste ke bawahnya ctrl tarik ke bawah oke lalu klik di generated media kita ganti kita ketik disini oke lalu klik disini lagi sorry kita geser disini kira-kira kira-kira lagi kira-kira lagi misalnya disini disini ya oke oke lalu kita copy lagi ctrl oke komen untuk klik ctrl lalu tarik ke bawah kita ketik ketik terakhir taruh lagi di bawahnya biar gampang sih dipas di garis ini ya tapi terserah nanti itu kreasi sendiri aja ini untuk contoh oke kita sudah bikin 3 text disini oke kita akan putar disini pertama untuk untuk yang oke kita yang bawah dulu ya klik disini composite compositing mode klik yang 3D source alpha lalu klik track motion nah kita disini disini ada 3D ya sebenernya ini 3D kalau kita ini kita putar-putar ini textnya akan berputar seperti itu nah itulah gunanya tadi saya contohkan taruh di tengah biar gampang nah sesuai kebutuhan oke saya ulang dulu oke setelah itu kita kasih jarak misalnya kita kasih waktu 3 detik disini oke di frame pertama kita klik tengahnya dulu nih pas di garis tengah sini nah berarti lalu kita geser kita geser supaya dia kita sambil lihat nah supaya gampang disini kita geser dia sebenarnya bergerak itu di rotation di sumbo y ya misalnya saya mau bikin dia anggaplah oke untuk disini kita buat minus 60 lalu kita tambahkan eh 30 30 jadi 60 lalu kita putar setengahnya 30 jadi minus 30 dan klik sininya 0 dia ke 0 oke dia pas dia dia pas di tengah oke sudah selesai lalu di bagian kedua di klik subscribe ini kita buat juga 3ds alpha sama seperti ini klik di 3 detik ketiga kita biasa disini oke ketiga itu ada disini oke kita buat disini rotation nya minus 30 dan disininya plus 30 klik 30 klik 30 bentar dan di terakhir klik 3ds ini setel saya sama sebetulnya sekali 3 detik saya 3 detik disininya 0 rotation nya y-nya 0 jadi sini kita 60 lalu klik kanan saya lupa tadi klik kanan disini smooth sama seperti yang lainnya juga jangan lupa di bagian depannya klik smooth oke kita lihat hasilnya untuk tambahan kita bisa tambahkan di sini dia kembali misalnya disininya kita buat tidak ketika kelima itu aja kita kurangi 20 misalnya 60 kurang 20 jadi 40 disini juga titik kelima dan satu lagi detik kelima ini berapa ini minus 20 dan jangan lupa di semuanya di klik smooth ya supaya pergerakannya halus nggak kaku Oke kita lihat hasilnya dia akan kembali seperti itu ya jadi ini harus sama semua Oke ini rata Oke nah untuk menaruh ini biar supaya di tengah kita klik kontrol shift-view lalu klik make composition sorry make compositing child jadi dia akan mengikuti induknya disini kita klik parent motion karena ini sebagai child anaknya dan ini yang pertama kita geser aja ke tengah oke dan ini dia hasilnya oke seperti itu ya jadi salah satu hal yang yang mungkin orang berpikir ini dibuatnya di after effect tapi saya buat di Sony Vegas ternyata untuk efek yang simpel-simpel seperti ini Sony Vegas masih bisa melakukannya ya oke mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini dan untuk tutorial yang berikutnya silahkan subscribe dulu channel YouTube saya ini untuk mengetahui kalau ada video baru lagi dari saya untuk subscribe tinggal klik tombol di bawah ini atau di kanan bawah ini dan segala pertanyaan saran dan kritik bisa tuliskan di komentar box di bawah ini atau bisa bertanya di account Twitter saya dan untuk segala pertanyaan yang belum saya jawab mohon maaf dan harap ditunggu aja ya karena saya nggak online tiap hari oke sekian loader saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati